Kita awali informasi pertama pemirsa hujan deras yang mengguyur wilayah Majenai Sulawesi Barat menyebabkan tebing setinggi 25 meter di dusun Sumakuyu Desa Onang, Kecamatan Tubuh Sendana, longsor dan menutup jalur trans Majenai Mamuju. Akibatnya akses terputus karena bebatuan menutupi jalan. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur Kabupaten Majenai Sulawesi Barat dan sekitarnya menyebabkan tebing setinggi 25 meter di jalan poros dusun Sumakuyu Desa Onang, Kecamatan Tubuh Sendana, longsor. Material longsor menutupi seluruh akses jalan penghubung Majenai dan Mamuju hingga lumpuh total selama 3 jam. Satusan kendaraan dari dua arah antri sepanjang 10 kilometer. Tidak ada korban jiwa dalam perjuang ini, namun aktivitas warga yang menggunakan jalan ini terganggu. Untuk menghindari kemacetan lebih parah, pemerintah setempat mendatangkan alat berat ke lokasi longsor untuk membuka akses jalan dengan memindahkan material setebal 4 meter yang ada di badan jalan. Tinggal saya udah begini, udah hancur, tinggal dimana lagi kalau disini SP2 saya udah gak mau tinggal. Sudah trauma ya? Sudah trauma. Ya, suatu kesyukuran buat kita karena ibu mampu lepas dari rumah itu, keluar dari rumah itu, menyelamatkan anak-anak kecil. Hingga saat ini material longsor masih menimbun sebagian jalur lintas barat Sulawesi. Sementara petugas dari Bina Marga daerah setempat akan terus mengupayakan untuk melakukan proses pembersihan material longsor. Dari Majenai Ali Mutar, AY News, Ngaporkan.